Awal dari terciptanya kendaraan jenis skuter itu berasal dari ide tentara Kongo yang memiliki bakat. Pekerjaan ini adalah imajinasi perwira militer Republik Demokratik Kongo FARDC. Ada sesuatu yang menjadi kebanggaan bagi mereka. Orang-orang Kongo mampu melakukan apa saja, Anda hanya perlu memberi mereka waktu untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan visi mereka. Monumen Cukuder ini menunjukkan betapa sulitnya penduduk Kifu Utara. Namun berkat skuter kayu ini kota Goma dibanjiri sayuran. Terima kasih telah menonton! 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 Sedikit cerita di Kibumba, sekitar 30 km dari kota Goma, betapa sangat pentingnya peran Cikudu bagi masyarakat di sana. Maka seorang laki-laki yang sudah mencapai usia dewasa seharusnya memiliki cukudu, skuter kayu. Dan untuk mendapatkan seorang gadis muda cantik, keluarga gadis cantik itu harus tahu jika calon suami dari gadis itu telah memiliki cukudu. Karena para orang tua di wilayah tersebut takut anak perempuan mereka menderita. Jika laki-laki tidak memiliki cukudu. Ketika di negara-negara maju sedang berlomba dengan teknologi barunya untuk melakukan peningkatan performa dari kendaraan berbahan bakar cair atau kendaraan dengan tenaga listrik. Negara Demokratik Republik Kongo masih setia dengan kendaraan sederhana tanpa bahan bakar dan bebas polusi udara, yaitu skuter kayu yang lebih populer dengan nama cukudu atau cikudu. Inilah sebabnya, mengapa Pichana Mazunggu Muzo menghormati semua cukuder dan memberi selamat kepada master karya ini yang bersinar di pusat kota Goma dan semua laki-laki. Terutama di daerah Kifu Utara baik yang dewasa atau para pemuda Kongo sangat bangga bila mampu membuat cukudu dari hasil buatan sendiri. Meskipun seringkali pekerjaan itu dilakukan dengan bantuan teman atau kerabat mereka, kendaraan yang terbuat dari kayu itu terlihat seperti skuter dari era Flintstones. Tapi cukudu sebenarnya adalah alat transportasi yang dirancang dengan cerdik, sama seperti khas untuk pegunungan Goma, Kongo seperti halnya Yellow Caps untuk New York. Di bagian lain di luar dari negara demokratik Republik Kongo dan di belahan dunia manapun, cukudu ini tidak ditemukan. Nama kendaraan tersebut adalah Onomatopoya. Dan untuk kebisingan yang dihasilkannya sangat terasa saat roda kayu kendaraan lucu itu menerjang jalan-jalan yang dilalui batu-batu lava di Goma, Cukudu, Cukudu. Tangguhnya Cukudu itu dapat membawa beban berat hingga 600 kg, dan merupakan alat transportasi yang bekerja keras dari desa ke kota untuk mengangkut bermacam-macam sayur-sayuran dan hasil bumi lainnya. Otoritas lokal bahkan mengakui pentingnya Cukudu yang merupakan bagian dari budaya dan identitas lokal. Bila Anda datang ke kota Goma, Kongo, Anda akan menyaksitiur di jalan-jalan, terutama di sekitar pasar sayuran, buah-buahan, dan hasil bumi lainnya. Selain Cukudu, Anda juga dapat membawa suvenir dengan bentuk Cukudu Mini. Tidak hanya toko suvenir yang menjual Cukudus Mini itu, tetapi di jalan-jalan pusat kota Goma juga ada. Untuk semua karya anak bangsa negara demokratik Republik Kongo itu, seniman lokal NKI-NK telah membangun sebuah patung skuter kayu berlapis emas dengan bentuk Cukudu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!